Aku percaya bahwa aku memecahkan hampir semua soal pada ujian masuk, dan tidak memiliki kesalahan besar selama wawancara. Paling tidak, aku tidak berpikir aku seharusnya berada di kelas D. Dengar, aku sudah mati. Tipe Hori kita menganggap dirinya sebagai yang terbaik. Dia juga tidak sadar pada diri sendiri dan benar-benar berpikir bahwa dia lebih unggul dari orang lain. Hasil tes tersebut, Hori kita juga terjalin saat pertama kali. Selesaikan hampir semua masalah di ujian masuk, itu dia. Biasanya, kami tidak dapat menunjukkan hasil ujian masuk, tapi aku akan memberimu pengecualian khusus, aku punya jawabanmu di sini secara kebetulan. Kau benar-benar siap, aku mengerti. Sepertinya kau juga tahu aku akan datang ke sini untuk memprotes penempatanku. Aku adalah seorang guru, paling tidak aku mengerti pada murid dengan sebuah derajat. Hori kita Suzune. Seperti yang kau pikirkan, di ujian masuk, kau berada di posisi ketiga di antara tahun-tahun pertama yang masuk. Nilaimu berada di belakang yang pertama dan kedua oleh hanya sedikit garis, kau melakukannya dengan sangat baik, tidak ada masalah khusus yang kami amati selama wawancara. Sebaliknya, kau dinilai tinggi. Terima kasih banyak, lalu kenapa? Sebelum itu, kenapa kau tidak puas dengan kelas D? Tidak ada orang yang akan senang saat mereka tidak dievaluasi dengan benar, perbedaan antara kelas juga sangat mempengaruhi prospek masa depan. Tidak wajar jika aku tidak senang. Dievaluasi dengan benar. Hei-hei, penilaianmu terhadap dirimu terlalu tinggi. Chiyabashira Sensei mencibir, atau lebih tepatnya, tertawa terbahak-bahak, pada Hori kita. Aku menyadari bahwa kemampuan akademismu tinggi, kau pasti pintar, tapi siapa yang memutuskan bahwa orang pintar adalah orang-orang yang masuk kelas unggul? Kami tidak pernah mengatakannya. Itu-itu hanya sebuah logika. Logika. Bukankah itu logika, menciptakan Jepang yang rusak yang kita jalani sekarang? Memang, kita biasa memisahkan yang inferior dari atasan dengan menggunakan nilai tes. Akibatnya, orang-orang yang tidak kompeten mencoba untuk membuat perbedaan dalam putus asa untuk mengalahkan orang-orang yang benar-benar unggul. Pada akhirnya, ini menyebabkan sistem keturunan. Sistem pewarisan berarti status sosial, kehormatan, dan pekerjaan semua diteruskan dan diwariskan. Mendengar kata-kata itu, secara tidak sengaja aku mengeluarkan erangan yang rendah. Dadaku sakit. Tentu saja, aku memiliki kemampuan untuk belajar, aku tidak akan menyangkalnya, namun tujuan sekolah ini adalah untuk menghasilkan orang-orang yang sangat baik. Merupakan kesalahan besar untuk berpikir bahwa kau dapat ditempatkan ke kelas yang lebih tinggi dengan hanya belajar. Hal pertama yang kami jelaskan, di upacara masuk, selain itu, pikirkanlah dengan tenang. Menurutmu apakah seseorang seperti Sudow akan berhasil jika kita memutuskan penerimaan hanya dengan kecerdasan. Su, meskipun ini adalah salah satu sekolah terbaik di Jepang, mereka menerima siswa yang tertarik pada bidang selain belajar. Juga, ini adalah ruang untuk mengatakan bahwa tidak ada orang yang akan bahagia saat mereka dievaluasi dengan tidak benar. Kelas A, misalnya, menerima banyak tekanan dari sekolah dan banyak iri dari kelas bawah bersaing di bawah tekanan berat lebih sulit dari yang Anda pikirkan. Ada siswa yang baik dengan dievaluasi lebih rendah dari sebenarnya. Itu lelucon, kan? Aku tidak bisa mengerti orang seperti itu. Sungguh, aku kira ada beberapa di kelas D. Siswa aneh yang akan tinggal di kelas tingkat rendah dengan senang hati. Sepertinya dia sedang berbicara denganku melalui dinding. Kau masih belum menjelaskan dengan jelas, apakah penempatanku di kelas D benar, dan apakah tidak ada kesalahan dalam evaluasiku. Tolong periksa kembali. Ini sangat buruk, tapi penempatanmu di kelas D bukanlah sebuah kesalahan. Kau sudah berada di kelas D. Kau adalah siswa hanya pada level itu. Petik 2 titik titik titik. Begitukah? Aku akan mendengarnya dari sekolah di lain waktu. Sepertinya dia memutuskan bahwa guru wali kelasnya bukanlah orang yang tepat untuk ditanyakan, dan tidak menyerah. Kau akan mendapatkan hasil yang sama jika kau mencoba berbicara dengan siapapun yang berada di posisi yang lebih tinggi. Tidak perlu kecewa, seperti yang aku katakan pagi ini, kelas bisa menyusul dan saling melampaui satu sama lain. Ingatlah bahwa ada kemungkinan untuk bangkit sampai kelas A sebelum lulus. Sepertinya tidak akan berjalan dengan mudah. Bagaimana kelas yang tidak dewasa seperti D mendapatkan poin lebih banyak daripada kelas A? Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, itu tidak mungkin. Itulah pendapat jujur horikita. Ada banyak perbedaan waktu saat ini. Aku tidak tahu, pilihanmu sendiri, apakah harus melewati jalan sembrono itu. Mungkin kau punya alasan khusus kenapa kau harus berada di kelas A. Itulah. Aku pergi untuk hari ini, tapi ingat aku masih belum mengerti. Baiklah, aku akan ingat itu. Kudengar suara kursi ditarik. Sepertinya diskusi berakhir. Oh, benar, aku memanggil orang lain ke ruang bimbingan, itu adalah orang yang juga bersangkutan denganmu. Bersangkutan denganku. Tidak mungkin. Nisa, keluarlah, Ayano Kouji. Jangan panggil aku pada waktu yang buruk. Baiklah, aku tidak akan keluar. Jika kau tidak keluar, kau akan diusir. Kak kejam. Kau seharusnya tidak menggunakan hal yang tidak adil seperti menggunakan pengusiran sebagai senjata. Berapa lama lagi kau akan membuatku menunggu? Sambil mendesah, aku keluar dari dapur kantor dan masuk ke ruang bimbingan. Wajar saja, horikita kaget. Apa kau mendengarkan kami? Mendengarkan. Aku tahu kalian sedang membicarakan sesuatu, tapi aku tidak mendengar apapun, dindingnya cukup tebal. Itu tidak benar, kau bisa mendengar semuanya dengan jelas dari dapur itu. Entah kenapa, sepertinya Chiabashira Sensei ingin menyeretku ke ruangan. Petik 2 titik titik titik. Sensei, kenapa kau melakukan itu? Horikita segera menyadari bahwa ini adalah perangkap. Kemarahannya tampak jelas di wajahnya. Karena aku memutuskan itu perlu, maka Ayano Kouji, akan ku beritahu alasan aku memanggilmu. Chiabashira Sensei menembaki pertanyaan horikita dan mengalihkan perhatiannya kepadaku. Kalau begitu, permisi. Tunggu horikita, lebih baik kau mendengarkannya hingga akhir, ini akan menjadi petunjuk bagaimana kau bisa sampai kelas A. Horikita berhenti di kursinya dan duduk kembali di kursinya. Tolong singkat saja. Sambil menatap klipboardnya, Chiabashira Sensei tertawa. Kau adalah murid yang menarik, Ayano Kouji. Aku sama sekali tidak menarik, tidak semenarik orang seperti Chiabashira yang memiliki nama keluarga yang aneh. Apakah kau ingin bersujud di depan semua Chiabashira-san di negara ini? Hmm, tidak. Bahkan jika kau melihat semua negara untuk suku Chiabashira lainnya, mungkin tidak akan ada orang lain selain dirimu. Setelah hasil ujian masukmu, aku memikirkan metode pengajaran individual yang potensial, namun setelah melihat hasil tesmu, minatku terusik. Awalnya aku terkejut. Sebuah lembar jawaban yang tidak asing dari ujian masuk ada di klipboard. 50 poin dalam bahasa Jepang, 50 poin dalam matematika, 50 poin dalam bahasa Inggris, 50 poin dalam sejarah, 50 poin dalam sains. Dan hasil tes terbaru juga 50 poin. Apa kau tahu artinya? Yang mengejutkan, Horikita melihat ke seluruh formulir ujianku lalu mengalihkan tatapannya ke arahku. Kebetulan yang sangat menakutkan. Ho, kau akan mengklaim bahwa hasilku adalah kebetulan sampai akhir. Ini jelas disengaja. Ini kebetulan, kau tidak memiliki bukti, toh manfaat apa yang bisa aku dapatkan dari memanipulasi hasilku sendiri. Jika aku memiliki otak yang bisa mendapat nilai tinggi, aku akan membidik nilai sempurna untuk semua mata pelajaran. Melihatku pura-pura tidak bersalah, dia mendesah dengan ekspresi takjub. Jujur saja, kau adalah murid yang benar-benar aneh, apa kau yakin? Masalah matematika tanda pagar 5 hanya dipecahkan oleh 3 persen dari semua siswa tahun ini. Selain itu, kau menyertakan formula yang rumit dan menggunakannya dengan sempurna. Di sisi lain, rating jawaban yang benar dari tanda pagar 10 adalah 76 persen. Apa kau membuat kesalahan? Atau apakah itu normal? Aku tidak tahu apa yang normal di dunia ini. Ini kebetulan, sebuah kebetulan. Kesedihan yang bagus, aku mengagumi sikapmu, tapi akan menimbulkan masalah bagimu di masa depan. Aku akan memikirkannya kapan aku harus melakukannya. Chiabashira Sensei mengirim pandangan Horikita yang berbunyi, bagaimana itu? Kenapa kau berpura-pura tidak mengerti? Tidak, seperti yang aku katakan, itu kebetulan. Bukannya aku menyembunyikan bahwa aku jenius atau semacamnya. Apa yang kau pikirkan? Dia mungkin lebih cerdas darimu, Horikita. Horikita tampak tersentak. Sensei, tolong jangan katakan sesuatu yang tidak perlu. Aku tidak suka belajar, aku juga tidak ingin mencoba yang terbaik, karena itulah aku mendapatkan nilai seperti itu. Ini bukan tentang siswa yang memilih sekolah ini, seperti mu dan kunji, ada orang lain yang baik-baik saja dengan kelas A atau kelas D. Bukan hanya sekolah ini, tapi guru pun tidak normal. Selama percakapan mereka tadi, Chiabashira Sensei mampu membuat Horikita kesal dengan kata-katanya. Seolah-olah mereka memegang, rahasia, semua siswa. Apa alasannya? Apa alasan lain? Apakah kau ingin mendengarnya secara rincin? Aku memperhatikan bahwa Chiabashira Sensei memiliki kilatan tajam di matanya. Entah bagaimana, sepertinya dia mencoba memprovokasi dia. Tidak, aku akan berhenti di sini, jika aku terus mendengarkan, aku rasa aku akan gila dan menghancurkan semua perabotan di sini. Jika kau melakukan itu, Ayano Kouji akan diturunkan ke kelas E. Ada kelas seperti itu. Tentu saja, kelas E berarti diusir. Dengan kata lain, putus sekolah. Nah, percakapan berakhir di sini. Nikmati kehidupan siswa kalian mulai sekarang. Betapa sarkastiknya ucapannya. Aku juga akan pergi, sudah saatnya pertemuan staf dimulai, aku akan menutup ruangan ini, jadi ayo tinggalkan ruangan. Dia mendorong kami berdua keluar ruangan. Mengapa Chiabashira Sensei membuat kita berdua bertemu? Dia tidak terlihat seperti tipe yang melakukan tindakan tanpa arti. Lagi pula. Haruskah kita kembali? Aku mulai berjalan pergi tanpa menunggunya untuk mengonfirmasi. Mungkin lebih baik kita berjalan kembali secara terpisah. Tunggu. Horikita memanggilku untuk berhenti, tapi aku terus berjalan. Jika aku menjauh darinya sampai kita mencapai asrama, tujuanku akan sukses. Apa nilaimu? Benar-benar sebuah kebetulan. Aku sudah mengatakannya, atau apakah memiliki bukti bahwa aku melakukannya dengan sengaja? Aku tidak punya bukti, tapi… Ayano Kouji-kun, aku tidak mengerti, kau menghindari hal-hal yang merepotkan, dan kau tidak tertarik dengan kelas A. Kau juga memiliki beberapa pemikiran yang tidak biasa tentang kelas A. Petik 2 titik titik titik. Kenapa tidak? Aku berusaha membuat prospek masa depanku lebih menguntungkan. Tidak, itu sangat alami. Itu sudah menjadi tujuanku sejak aku masuk sekolah ini, sebenarnya sedikit berbeda, aku bahkan belum sampai di garis start. Aku memperhatikan bahwa Horikita mempercepat langkahnya dan berjalan di sampingku. Kalau begitu, apa kau inginkan di kelas A? Pertama, aku ingin menemukan maksud sebenarnya dari sekolah, kenapa aku dimasukkan ke kelas D. Chiabashira Sensei mengatakan bahwa aku hanya dinilai sebagai orang yang cocok untuk kelas D, jadi… Ketika aku mengetahuinya, aku akan membidik untuk kelas A. Tidak, aku selalu membidik kelas A. Petik 2. Itu akan sangat sulit, kau harus memperbaiki masalah anak-anak itu, keterlambatan Sudou yang terus-menerus, mengobrol di kelas, dan nilai ujiannya. Bahkan jika kau mencapainya, itu masih tanda kurang lebih nol. Petik 2 titik titik titik. Aku sudah tahu itu, aku masih berharap penempatanku salah oleh sekolah. Kepercayaan Horikita yang sebelumnya meluap telah berubah menjadi kegelisahan. Apakah benar-benar, sudah tahu? Satu-satunya kesimpulan yang aku dapatkan dari informasi hari ini adalah kata, keputusasaan. Jika kau mengikuti aturan dasar kehidupan sekolah, minus bisa dihindari sampai batas tertentu. Namun, yang penting adalah kita tidak tahu bagaimana mengubah minus menjadi plus. Kelas yang paling unggul, kelas A, masih memiliki sedikit detraksi poin. Bahkan jika kita menemukan cara untuk meningkatkan poin kita secara efisien, kelas-kelas lain juga akan menemukan cara untuk melakukan hal yang sama. Juga, begitu ada perbedaan besar, sangat sulit untuk tetap kompetitif di antara kelas dalam waktu terbatas. Aku bisa mengerti pemikiranmu sampai batas tertentu, namun aku tidak berpikir bahwa sekolah akan terus memperhatikan siswa dengan cermat, maka tidak akan ada artinya bersaing. Begitu, kau juga bisa memikirkannya seperti itu. Aku membaca bahwa sekolah tersebut tidak mengizinkan kelas A untuk lepas di bulan pertama masuk. Dengan kata lain, Horikita percaya bahwa ini adalah kesempatan kita untuk membuat peningkatan poin yang besar. Apakah kau berpikir untuk mengurus situasi ini dengan tanganmu sendiri? Benar. Jawaban yang cepat.